Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kita lanjut ke part kedua ya mengepas kelapa dengan kesumbat disini kita menggunakan sumber kayu lebih aman dan tidak berbahaya kalau menurut saya ya saya buat sendiri kesumbannya ya caranya utama itu keren kekuatan kelapa itu di pantatnya kalau pantatnya dan dilepas pasti semua bisa gampang di lepas nah kita mulai aja langsung kita cucukkan di bawah yang terburu dengan sehat yang enak ya betul cukup deser ke kanan-kanan kembali tahan kanan-kanan juga bagi kanan-kanan ya di atas ujung atas dan tengah-tengahnya di atasnya ini di atas dan di tengah-tengah kasih jarak sejarah jangan panjang-panjang juga dengan ini nah baru akan gini lepas sikit Hai tadi dorong lagi masukkan lagi dengan ke takut pas kita doang ke kanan-kan yang pengangkutan nyati pas lapar paling gampang menggunakan kesumbat kalau saya ingin menggunakan sumber kayu lebih aman tangannya enggak bisa rupa ataupun sepeda raya kalau biasa mau dijual biasa orang menggunakan sumber siap-siap kan kemudian habiskan semua kita potong kita lepaskan aja perlindungan tarikkan aja tetap selesai selamat mencoba untuk teman-teman semua jangan lupa ya subscribe channel ini biar membantu kalian cara cara tutorial ini menggunakan kesumbat kayu cara mengopas selapa dengan menggunakan kesumbat kayu baik itu semua dari part satu sampai kedua cara mengupas buah selapa yang ini menggunakan kesumbat kayu paling gampang kalau menurut saya yang udah terbiasa kalau ini menggunakan parang kalian bandingkanlah menggunakan parang dan menggunakan kesumbat kayu kali bandingkan mana yang lebih enak serah kalian selamat mencoba jangan lupa subscribe channel ini untuk menuju seribu subscriber salam supani jangan lupa like comment dan subscribe ya oke dadah love you sarangnya yoo Terima kasih telah menonton!